Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas bahasa Arab Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan tentunya semoga selalu tetap semangat Walau pembelajaran hari ini masih dilaksanakan dari rumah Baik, Alhamdulillah pada minggu lalu kita sudah selesai mempelajari Kosa kata baru tentang musholah sekolah Dan pada hari ini, insya Allah kita akan mempelajari Tata bahasa Arab tentang harful istifahami aina Yaitu kata tanya di mana Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, mari kita mulai mempelajari tata bahasa Arab Tentang kata tanya di mana Silahkan disimak baik-baik ya Al-Qua'id Tata bahasa Arab Kata tanya aina adalah Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi Jawaban dari kata tanya ini adalah Hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut Contohnya, kalimat tanya-nya Di mana musholah sekolah? Kalimat jawabnya Musholah sekolah Di depan sekolah Nah, ada pun kata-kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan lokasi tempat itu ada tiga Yaitu Di depan bahasa Arabnya amama Di belakang bahasa Arabnya waroah Dan di samping bahasa Arabnya bijanibi Ayo, kita hafalkan dulu ya Tiga kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi Amama di depan Waroah di belakang Bijanibi di samping Amama di depan Waroah di belakang Bijanibi di samping Baik, sekali lagi kita ulang Amama di depan Waroah di belakang Bijanibi di samping Nah, anak-anak berikut adalah contoh kata tanya dalam bahasa Arab Pada layar kita dapat lihat bahwa terdapat sebuah gambar yang berisi gambar sekolah, musholah, dan para siswa Kata tanyaannya adalah Aina attalamir Dimana para siswa Dari gambar dapat kita lihat bahwa siswa tersebut ada di depan musholah Maka jawabannya adalah Attalamir amamar musholah Para siswa di depan musholah Contoh kedua Pada gambar kita dapat lihat bahwa terdapat gambar musholah dan tempat wudhu Pertanyaannya Aina al-miyo bo'ah Dimana tempat wudhu Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa tempat wudhu ada di belakang musholah Maka jawabannya adalah Al-miyo bo'atu waro al-musholah Tempat wudhu di belakang musholah Baik lanjut ke contoh nomor tiga Pada gambar kita dapat lihat ya Bahwa terdapat gambar sebuah sekolah dan musholah Pertanyaannya Aina al-musholah Dimana musholah Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa musholah tersebut berdampingan atau bersampingan dengan sekolah Maka jawabannya adalah Al-musholah bijani bil madrosah Musholah di samping sekolah Nah anak-anak pada materi kata-tanya ini Yang terpenting adalah kalian menghafal tiga kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi Yaitu di depan, di belakang, dan di samping Ayo mari kita ulangi ya Di depan, amama, di belakang, waroa, di samping, bijani, bi Baik kita ulang sekali lagi Di depan, amama, di belakang, waroa, di samping, bijani, bi Ayo dihafalkan ya Baik sekarang kita akan berlatih bersama Latihan satu Pada layar kita bisa lihat bahwa terdapat sebuah gambar sekolah Gambar musholah dan gambar dua anak laki-laki Anak laki-laki pertama bertanya Ya sodik, ayina mushol lal madrosah Hai sodik, dimana musholah sekolah Sodik menjawab Mushol lal madrosah Nah kita akan mengisi kolom yang kosong dengan kata penunjuk yang digunakan untuk menunjukkan lokasi Yang tepat sesuai dengan gambar tersebut Ayo coba dilihat Musholah adanya dimana ya Di depan sekolah, di belakang sekolah, atau di samping sekolah Ayo coba Betul, di depan sekolah Nah bahasa Arab di depan apa ya Betul, amama Baik, lakihan dua Kata tanyanya Ayina al-makmum Dimana makmum Jawabannya Al-makmum Titik-titik Al-imam Nah kata penunjuk untuk menunjukkan lokasi yang tepat pada gambar ini apa ya Ayo coba dilihat Makmum tersebut adanya dimana ya Di depan imam Di belakang imam Atau di samping imam Ayo coba ditebak Betul, di belakang imam Nah bahasa Arab di belakang itu apa ya Ayo coba diingat-ingat Betul Waroah Jadi jawabannya Al-makmum Waroah Al-imam Baik anak-anak Alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi kata tanya dimana Juga kita sudah selesai berlatih bersama Ayo diingat ya Tiga kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi tempatnya itu Di depan Amama Di belakang Waroah Di samping Bija Nibi Ayo kita ulang sekali lagi Di depan Amama Di belakang Waroah Di samping Bija Nibi Baik Alhamdulillah Anak-anak Jika ada penjelasan yang kurang dipahami Silahkan ditanyakan melalui classroom Atau bisa menanyakan langsung kepada ibu melalui pesan pribadi ya Baik Karena pelajarannya sudah selesai Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wabilahhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin